Saran perawatan yang akan gue jelaskan pada video ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi gue sebagai praktisi tindik tubuh dan tidak untuk menggantikan saran dari ahli medis. Kak, aku kan habis tindik di tulang muda yang model industrial. Itu aku bersihin pakai alkohol sama aku kompres pakai air dingin, gak apa-apa kan ya, Kak? Pertanyaan dari Aurelia Purnomo. Akan gue jawab setelah yang ini. Piercing adalah luka yang unik karena diciptakan dengan sengaja dan diupayakan sembuh bersamaan dengan perhiasan yang menancap dalam tubuh. Bertahun-tahun yang lalu, perawatan untuk penyembuhan piercing biasa dilakukan menggunakan alkohol serta memutar perhiasan secara rutin agar perhiasannya tidak menempel dan lengket pada kulit. Kini, metode kuno tersebut justru dianggap penyiksaan terhadap piercing. Cairan alkohol memang efektif untuk mencegah pertumbuhan bakteri pada luka. Namun, zat ini ternyata tidak boleh digunakan untuk membersihkan luka tindik sebab cairan alkohol bisa menimbulkan rasa perih dan sensasi terbakar pada kulit. Menggunakan alkohol untuk membersihkan luka tindik juga bisa memicu kerusakan pada jaringan kulit yang sehat dan membuat proses penyembuhan luka menjadi lebih lama. Kebanyakan obat luka yang dijual bebas di luar sana juga tidak tepat untuk piercing karena produk-produk ini tidak ditunjukkan untuk perawatan jangka panjang yang dibutuhkan oleh piercing serta tidak spesifik untuk luka tindik. Selama beberapa dekade terakhir, piercer menganjurkan berbagai produk seperti betadine, hibiclens, alkohol, dan sabun antibakteri. Namun kini, semua produk tersebut berpotensi menghambat penyembuhan. Metode pembersihan dan perawatan piercing telah berkembang seiring waktu melalui trial dan error. Terkadang dibutuhkan upaya dan kesabaran dalam menemukan cara terbaik untuk penyembuhan piercing setiap individu. Bahkan, bisa jadi teknik tertentu yang berhasil diterapkan sebelumnya ternyata tidak memberi efek yang sama lagi pada piercing yang berikutnya. Perbedaan iklim, kualitas air, kondisi kesehatan, dan faktor lainnya semuanya mempengaruhi proses penyembuhan. Untuk perawatan luka tindik, gue sarankan gunakan piercing solution. Cairan ini efektif untuk membunuh kuman, tidak menimbulkan rasa perih, dan pastinya aman digunakan. Gue Nio, lo sedang menonton Master Piercing Indonesia. Kalau ada pertanyaan yang ingin gue bantu jawab, silakan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya.